Inilah situasinya, fakta-fakta ini. Masih dilakukan komunikasi. Anda bisa bayangkan betapa anehnya kita yang sudah divaksin, tiba-tiba bukan hanya tidak boleh ikut bertanding. Kita itu kemudian juga diminta untuk dilakukan di isolasi 10 hari. Saya kurang paham, ini apakah ini diskrimasi atau tidak. Sudah tidak boleh bertanding, ya sudah kami pulang saja kalau begitu. Kan itu seharusnya. Yang dilakukan, kami sudah di isolasi. Anak-anak sudah divaksin, anak-anak sudah divaksin seluruhnya. Kita tidak bisa berlaga dan sebagainya. Nah kami menyampaikan kekecewaan yang besar, tetapi pada saat yang sama kami juga paham. Ini karena antara lain, karena potensi dan kemampuan tim bulu tangkes Indonesia yang ada dalam kondisi terbaiknya pada saat ini. Kita tetap akan berjuang, teman-teman sekalian. Siapa tahu ada ruang yang masih terbuka bagi kita untuk terus melanjutkan pertandingan. Tetapi kalau tidak, kita tidak perlu berkecil hati. Kita adalah juara yang tertunda. Gambarannya seperti itu. Kami terus melakukan komunikasi pada saat ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak Kementpora. Kami ingin mendapatkan informasi agar transparan siapa yang kemudian melakukan kontak secara intensif dengan 24 pemain, 24 orang delegasi Indonesia yang berangkat ke Inggris. Karena kan sangat terbatas. Masuk pesawat, kemudian turun, dan kita sudah divaksin. Dan ada satu hal lagi. Sebenarnya ada prosedur yang bisa dilakukan, yaitu diuji saja. Dilakukan PCR atau swab test di situ. Apakah dia kena atau enggak? Dari situ akan ketahuan. Ingat bahwasannya Indonesia itu tidak membawa B117. B117 itu tidak di Indonesia. Di Inggris. Di kita tidak ada di sini. Dengan demikian pertama kita sudah divaksin. Kita tidak tahu siapa yang katanya dari pesawat, sepesawat dengan kita itu apa namanya terkena virus, terkena terinfeksi COVID-19. Informasi dia terkena dan masuk pesawat aja kita kan mempersoalkan. Biasanya orang bisa naik pesawat. Seharusnya terlebih dahulu kalau di Indonesia kan sudah dilakukan tes apa namanya PCR swab terlebih dahulu. Baru kemudian mereka bisa naik pesawat. Kan itu syarat kalau di negara kita. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita bukan cuma itu. Kita juga dilakukan vaksinasi. Kita terus melakukan upaya-upaya, teman-teman sekalian. Sampai dengan pada saat ini, kita tidak berhenti untuk memperjuangkan kehormatan kita di forum internasional. Tetapi ya, kita tunggu saja hasilnya.